Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Kali ini erupsi berupa awan panas guguran yang terjadi sebanyak dua kali dengan jarak luncur mencapai 1,5 km. Petugas mengimbau warga tetap tenang dan waspada karena status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Bapak Irsa, beginilah detik-detik saat Gunung Semeru memuntahkan awan panas guguran. Peristiwa ini terekam kamera CCTV milik warga yang terpasang di Desa Oro-Oro Ombo dan Desa Supir Urang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Dari rekaman video, material vulkanik Gunung Api tertinggi di Pulau Jawa ini meluncur ke arah besok koboan. Bahkan selain visual awan panas, ada letusan juga terekam yang mengakibatkan terbentuknya kolom abu. Sebagaimana hasil pengamatan Petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di Pos Pantau Gunung Sawur, Desa Sumber Wulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Gunung Semeru selama 6 jam terakhir mengalami 26 kali letusan, 2 kali awan panas guguran, 5 kali guguran, 2 kali hembusan, 1 kali tremor harmonik, dan 1 kali gempa vulkanik dalam. Dengan rata-rata amplitude antara 4 hingga 23 mm. Khusus hawan panas guguran, getaran gempanya terekam selama 157 detik dengan jarak luncur material APG sejauh 1.500 meter. Dan meski masih dalam batas aman, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau warga untuk tetap tenang dan waspada. Karena saat ini, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. pos Surakopoan, bawah dari pagi, dari bukuran APG, ada bukuran besar, 11.59 sampai 3.11. Sekarang ada bukuran kecil. Untuk bukuran yang sendiri, itu jarang antara 25 sampai 2.000 meter dari bukuran Kawak. Itu masih dalam batas aman atau? Sekarang masih dalam batas aman, tapi kita di atas turun hujan, kita punya beberapa rekomendasi tetapi masyarakat tidak beraktivitas di sepanjang aliran kesempatan.